Intro Berita Indonesia Link Beritanya orang Indonesia Jangan lupa subscribe ya Seperti ini tuh gara-gara Kemarin katanya sih mojokin Puji gitu kan disitu Padahal kita kan belum ketemu Sama keluarga Pak Haji juga Belum duduk bareng ya Jadi sebenernya sih kesalahpahaman Pak Haji juga bilang Pak Haji juga minta maaf Aku kesalahpahaman Malah aku juga sudah minta maaf kok di rumahnya Pak Haji Sudah minta maaf kita udah bagikan Tapi nah setelah gitu kita jalan 10 menit Tolong asal dari rumah Dari situ nyentil-nyentil lagi Puji gitu Malah saya sempat gini ke Pak Haji-Paji Maaf ini adek Puji kenapa ya Ngejawab komentar netizen kok Saya datang ke sini ya tau gak Orang ini datangnya itu meminta maaf loh Nah apakah saya bukan minta maaf Datang ke situ Nah emang saya kan gak ada untuk niat Apa ya memojokkan Puji gak ada Saya ngomong begini di potes itu Mayang emang ditegur ya sama Puji Waktu apa pakai baju ya pakai baju Iya katanya dia agak-agak kasar Nah saya langsung jawab beginilah Kenapa kok ngelarang gitu Ngelarang kan Puji kan bukan siapa-siapanya Hanya ada ipar gitu ya Cuma keikat sama mas bibi Bener gak? Saya kan gak salah Kenapa? Kok mayang kok diasingkan? Saya bukan berarti menyisihkan Puji gitu loh Menghina Puji Enggak Emang si mayang kan adek kandungnya Kenapa sih? Kok gak boleh pakai baju? Pengen kita tuh yaudah dirangkul aja Jangan diasingkan Jadi kayak tamu gitu loh Walaupun mayang gak tinggal di situ ya Tetep itu keluarganya Nah itu adeknya loh Itu pun tidak pakai baju Tidak pakai baju yang endos Katanya ini baju yang rumah aja Karena emang bajunya kan basah Abis ini Perasaan aku di situ gak patal-patal banget ngomong gitu Nah itu langsung dipermasalahkan Yang saya ditunjuk-tunjuk di rumahnya Pak Haji Saya bertamu untuk mordonasi Ingin podcast juga Itu pun kalau mau Pak Haji nya kalau gak mau ya Saya juga gak mungkin dong Tanpa persetujuan kucuk-kucuk Datang ke situ Tanpa kayak kucing gitu Apalagi ini kan ada berita nih Bahwa Tiara Marlene di situ Nyuri Mau nyuri apa gitu loh Itu kan udah berlebihan banget gitu loh Terus Medioin seluruh Ya gak isi yang ada di rumah Itu salah banget Itu fitnah Berarti itu uji ngomong apa? Ya gitu loh Kan disuruh salaman ceritanya Aku disambut dengan baik Sama Pak Haji Kita udah satu jam Sama Pak Haji ngobrol Sama Bu Haji Baik banget Pak Haji Baik banget di situ Karena emang kita komunikasi Emang saya juga Udah diundang sama Pak Haji Udah mati arah kesini aja Gitu kan Oke nanti kita ini Ngobrol sama anak Gitu kan bikin podcast gitu Nah sudah setelah satu jam Ya kita juga gak tau ya ada apa gitu Akhirnya turun disuruh salaman kan Dan puji itu sama Pak Haji Akhirnya dari disuruh Eh siapa ini tim si Dodi Katanya gitu Oh tim Dodi ini Sampai nunjuk Mata-mata Pokoknya aku tuh disitu kayak sampah gitu loh Aku disitu Cuma jelaskan? Oh iya ini tuh orang yang hina saya Ini yang hina Puji Katanya gitu kan Jadi dia pokoknya gak mau untuk salaman Saya sampai nyodor-nyodor tangan Sampai kayak pengemis lah Aku disitu bener kayak pengemis gitu loh Terus dia ke dapur kan Udah ke dapur balik lagi Dia yaudah Kak Tiara minta maaf gitu kan Kalau misalnya yang fatal banget Yang pas di sebelah mana Iya itu tuh yang hal-hal baju Yang masalah baju Kalau tidak tau paknya Ya gitu lah gitu Tangannya itu Kalau menurut aku ya Aku kan gak juga ya Umur jauh banget sama dia Ya mungkin apa ya Dipakailah dikit gitu Attitudenya gimana gitu Pengen saya Dia duduk manis Misalkan Mbak Saya mohon maaf Masalah yang kemarin gitu Mbak Ya gitu-gitu Sampai aja duduk Ini kan disuruh salaman aja Gak mau gitu Sampai Pak Haji juga ngomong gini Eh Puji gak boleh gitu Eh Puji gak boleh gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa gitu Aku sudah berlinang air mata gitu Karena emang seungur-ungur Aku baru ditunjuk-tunjuk Apalagi kayak sampah gitu Di rumah situ Jadi Aku kayak gimana gitu loh Aku gak ada dendam Demi Allah gak ada dendam Apalagi Pak Haji-nya baik loh Sampai aku Wa atau Pak Haji-nya Pak Haji Gimana nih Ada Puji Kok nyentil Ya udah mbak Nanti mau saya kasih Masukan gitu kan Tapi mbak harus Paham juga ya Karena dia kan Anak kecil gitu kan Masih Ini masih labil Tapi kan Aku bilang gini Sampai ngomong Pak Haji Kalau seandainya Anak saya Udah berbuat seperti itu Sama tamu Yang datang baik-baik Berdonasi Musilaturasi Saya udah tampar loh Itu kalau anak saya Gitu loh Saya bener Karena ini baru-baru kali ini Gitu loh Apalagi Mereka itu kan Emang keluarga yang baik Gitu loh Kok Sikap puji Sama saya Seperti itu Gitu Emang saya bukan siapa-siapa Disitu kan Saya pengen kenal Gitu loh Terus Sampai HP dirampas Gitu kan Apa itu kan Kayak apa Gitu Kayak Emang kita tuh Kayak maling Disitu Gitu loh Ya Kan ada yang aduk Tuh Siapa sih yang hijab itu Si Ica Marica Aku lupa poyang Yang itu Yang hijab Terus Ini nih tuh Katanya tadi Ngambil video Kita ngambil video Asisten saya Tapi asisten saya Gak disuruh sama saya Cuman Dia itu kan Tahu Emang kita tuh Mau bikin podcast Kesitu Udah janjian Sama Pak Haji Tapi Untuk pertanyaan Yang disetujui Sama Pak Haji Gitu loh Emang kalau puji Belum tahu Aku masih ada Apa buktinya Cacat Apa telpon saya Berani di Gini gitu loh Takutnya Saya datang Kuceluk-kuceluk Gitu kan Tanpa diundang Nah dari situ Pas yang salaman Sama aku Megang galak Wah gak ada Video yang aneh-aneh Kalau yang foto Itu udah izin Kok Kalau misalnya Kita gak izin Gak bakalan Pak Haji Sama gue Haji Berdiri situ Sampai gendong Bener gak Berarti itu bukan nyuri Pasti ketahuan Yang moto Itu katanya Kan nyuri juga Koto Enggak Aku gak ada Ada izin Aku yang bener-bener Itu kan Apalagi sudah Buka-buka HP Kan Itu kan Udah gak sopan Banget gitu Harusnya kan Kakak permisi Kaka permisi ya Maaf ya Boleh Mau ini Mau cek handphonenya Gitu Apalagi Kalau misalkan Kenapa Pak Puji udah Langsung minta maaf Gak ada Gak ada Aku yang disana Yang minta maaf Ya karena Dia mempermasalahkan Puji itu Yang aku bikin podcast Sama Pak Dodi Yang tentang baju itu Yang dia permasalahkan Lu katanya Kenapa gak izin Katanya gitu kan Kenapa gak izin Kamu upload Itu udah kena loh Katanya Sampai cek-cek Lagi dimana gitu Yang parah banget gitu Emang benar kan Dia kan Hanya ada iparnya Panessa Kenapa Jangan terlalu inilah Kasian gitu Ini kan Harusnya dirangkul Walaupun Apa ya Pak Dodi Enggak Tinggal disitu Harusnya kan dirangkul Apalagi sudah pada gak ada Lagi berduka lah Lagi berduka gitu Terus Jadi kayak Seperti ini Jadi Saya bener-bener Prihatin banget Gitu Jadi Gimana ya Aku juga ya Jadi kena Semprot gitu Tapi gak apa-apa lah Aku sampe Disitu Minta maaf Sama Puji Bener Aku nangis Karena emang Nyataku gak ada Kok Apalagi untuk Cermuk Gitu kan Banyak kan Disitu Tidak ada-mana Cari muka Ini mata-matanya Dodi gak ada Pak Dodi tuh Baik banget kok Pak Dodi Pak Haji pun Baik banget Jujur aku juga Prihatin sedih Loh Seperti ini Mata kenapa Sekarang aku juga Perlu bela diri Apalagi Semakin banyak Netizen Bener yang Membenci aku Gak apa-apa lah Jadi aku pasti Ajarnya Yang tahu deh Niat aku Itu gak ada Untuk cermuk Cermuk Untuk adu domba Gak ada sama sekali Karena emang Aku bikin podcast Seperti itu Jadi ngomong Itu emang Ngomong apa Adanya aja Yang dari hati aku Emang bener Si Mayang ini Kan ada kandung Almarhum Puji kan Ada hanya Ada impar Tapi kok Kenapa Kok kayak diasingkan Pengen saya udah Nyatu Apalagi mereka saat lagi Berbuka Itu aja sih Oke 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 Selamat menikmati